Intro Kelompok ini namanya Baper, Bato Peri Singkatan dari Baper, tapi Baper juga artinya bawa perasaan, mereka melibatkan seluruh perasaan seni mereka untuk mengerjakan barang-barang ini Saya selalu ingatkan supaya aspek artistiknya harus tetap dilibatkan dalam pengerjaan ini Tidak hanya sekedar buat cangkuk, tidak hanya sekedar buat botol, tidak hanya sekedar buat tempat nasi, kaplampu, atau sibori Tapi ada unsur artisnya Jadi selain lokalitas ditonjolkan bambunya, tapi juga aspek artistik Karena itu punya nilai jual, posisi tawarnya bisa sangat diperhitungkan ketika misalnya masuk ke pasar atau apa Kita tidak bermimpi besar sekali untuk di ekspor atau apa Sama sekali tidak, tetapi saya hanya mau melecutkan sedikit semangat mereka untuk bisa mulai dengan home industry yang kecil-kecil Kalau bambu punya manfaat, jangan sampai terbuang Kita baru mulai dengan botol moke, dengan piring, dengan tempat nasi, dengan tempat gua, dengan kaplampu, dengan cangkir Masih dengan itu, tapi bawa misalnya garfu sendok kita belum buat, tapi itu saya tanya anak-anak muda ini sangat gampang Mebel kursi meja akan lebih gampang Karena hal yang sangat berat, yang membutuhkan kecermatan ekstra, itu sudah bisa dibuat Dari kursi meja itu lebih gampang lagi Kita masih membutuhkan dukungan misalnya dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa Ini anak-anak muda dari dua desa, Kebesani dan Getukeni Mereka bergabung bersama, mereka dibawa paroki Pastor paroki semangat, anak muda sangat semangat Saya sangat mendukung, saya habis-habisan dengan mereka Total, total mendukung mereka, untuk mereka Apa yang nanti mereka kasih ke peroki, itu urusan belakang Saya kasih bahwa saya mau mereka punya kreasi itu, punya wajah, punya... Apa itu? Existir! Existir! Itu adalah kondisi masyarakat Terima kasih telah menonton!